Alan ditinggalkan oleh manusia di Antartika. Itu adalah hari ke-152-nya untuk bertahan hidup sendirian. Ia melihat bangkai ikan paus di kejauhan. Ia langsung berlari ke arahnya, berniat untuk memakannya. Tetapi daging ikan paus dibekukan. Tidak ada cara untuk memakannya. Ia harus beralih ke bagian lain. Ia baru saja akan membuka mulutnya untuk memakannya. Tiba-tiba sebuah anjing laut. Dan keluar dari dalam paus. Dan mengusir Alan. Alan tidak berdaya. Dan saat itulah, ia mendengar panggilan dari para sahabatnya. Mereka bertukar beberapa kata. Alan merayap lagi dan menggonggong dua kali. Dia pergi dengan gusar. Anjing laut itu marah. Melompat ke dalam air. Dan mulai mengejar Alan melintasi es. Alan mendapatkan perhatian anjing laut. Anjing-anjing lainnya mengambil kesempatan untuk bergegas pergi untuk memakan ikan paus. Namun, anjing laut bereaksi terhadap penemuan ini. Segera, mereka berbalik dan berlari keluar dari air. Anjing-anjing itu ketakutan. Tetapi Alan tidak takut. Dia berlari dan melompat tepat di atas anjing laut dan menggigitnya. Keberanian Alan menginspirasi semua orang. Anjing-anjing mengeremuni anjing laut. Ia akhirnya diusir. Dan kami semua bisa menikmati makanan yang enak. Puluhan hari lagi berlalu. Paus-paus itu telah dimakan habis. Anjing-anjing dibiarkan memakan burung-burung laut. Kali ini, semua burung laut yang mereka tangkap ditawarkan kepada Alan. Alan memasukkan burung-burung laut ke dalam mulutnya. Memberikan makanan kepada berta yang terluka. Alan takut ia akan sendirian. Ia berbaring di tanah bersamanya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui. Kami semua berbaring di sana di salju. Lebih banyak hari berlalu. Ekspedisi akhirnya berkumpul kembali. Kembali ke kamp tetangga. Kami masuk ke mobil salju kami. Perjalanan kembali ke perkemahan. Paulus merasa sedih melihat rantai yang terkubur di salju. Dia menariknya sedikit keluar. Menggali darah di tanah. Melihat tubuh anjing. Paulus kehilangan harapan. Tetapi saat ia menarik rantai ke atas. Ia mendapati bahwa anjing-anjing lainnya telah melepaskan diri. Tiba-tiba. Paul mendengar beberapa gonggongan. Tampak di kejauhan. Di ujung padang salju, Alan. Kemudian beberapa anjing lagi muncul. Anjing-anjing dan Paul saling memandang. Mereka saling memandang satu sama lain. Mereka mulai berlari ke arah satu sama lain. Akhirnya. Mereka dipertemukan omat. Tetapi Alan terus menggonggong pada Paul. Kemudian ia berbalik dan melarikan diri. Paul mengikutinya sepanjang jalan melintasi padang salju. Ia melihat Bertha terbaring tak bergerak. Ia tertutup salju. Matanya terpejam. Paul tidak bisa menahan air mata. Alan sedang menonton dengan tenang. Tiba-tiba. Bertha bereaksi. Perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Dia masih hidup. Paul menggendongnya kembali ke mobil. Dan anjing yang mati. Tim memasang nisan untuk mereka. Film ini didasarkan pada peristiwa nyata. Ada sesuatu yang begitu murni tentang seekor anjing. Bahkan jika Anda meninggalkannya jutaan kali. Ketika Anda bertemu dengannya lagi. Ia akan tetap berlari ke arah Anda tanpa ragu-ragu.